Rumah yang dijadikan tempat produksi uang palsu di Kalirejo, Lapo Tengah, di Gerbek, Tim Resmopol, Dalampung, Rabu Siang. Pemilik rumah, Bernardus Agung Gumelar, ditangkap tanpa melawan. Dari penggeledahan di rumah ini, polisi menyita beberapa mesin printer yang dipakai tersangka untuk mencetak uang palsu, puluhan lembar uang palsu, dan kertas rusak bekas uang palsu yang gagal cetak. Dalam pemeriksaan polisi mengungkap, uang palsu buatan tersangka agung telah diadarkan ke beberapa provinsi, diantaranya di Jakarta, Jawa Barat, hingga Sumatera Utara. Untuk menggelabuhi korbannya, tersangka tidak hanya mencetak uang palsu pecahan Rp100.000 dan Rp50.000, namun juga membuat uang palsu pecahan Rp20.000 dan Rp10.000. Peredaran uang palsu ini mulai dari bulan Januari. Nah, terduga pelaku ini sudah mulai memasarkan uang ini dari Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera, dan beberapa kota besar lainnya di Indonesia. Terus, tim tiket kami melakukan pemantauannya. Dan mereka ini bekerja dengan modus adalah menjual uang palsu ini melalui media online. Polisi menyita ratusan lembar uang palsu pecahan Rp10.000 hingga Rp100.000 dengan nilai sekitar Rp40.000. Polisi menjerat tersangka dengan pasal 244 dan 245 KUHP tentang pemalsuan serta mengedarkan mata uang palsu dengan ancaman hukuman pidana, 15 tahun kurungan penjara. Pabila SPEL melaporkan dari Lampung Selatan.